Kisah Nabi Ibrahim memiliki dua orang putra. Putra pertamanya bernama Ismail. Ia lahir dari istri kedua Nabi Ibrahim alai salam yang bernama Siti Hajar. Putra keduanya yang bernama Ishak lahir dari istri pertama yang bernama Siti Sarah. Kedua putra Nabi Ibrahim ini diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul oleh Allah SWT. Apabila Nabi Ismail alai salam dikenal sebagai pemimpin yang selalu menepati janji dan penyabar, maka Nabi Ishak alai salam dikenal sebagai pemimpin yang sangat soleh dan berilmu. Kata Ishak berasal dari bahasa Yunani yang berarti tertawa atau tersenyum. Hal ini dikarenakan Siti Sarah tersenyum saat mendengar berita bahwa Allah SWT akan menganugerahi seorang anak di usianya yang tua. Nabi Ishak alai salam lahir dan besar di Palestina. Ia lahir saat Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, sedangkan ibunya yang bernama Siti Sarah telah berusia 90 tahun. Dikisahkan bahwa Siti Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik. Ia adalah perempuan paling cantik di bumi setelah Siti Hawa atau istri Nabi Adam alai salam. Karena kecantikannya inilah, maka Raja Mesir jatuh hati dan membawa Siti Sarah ke istana untuk dijadikan istri. Namun, Allah SWT melindungi Siti Sarah dengan membuat Raja Mesir membatalkan niatnya dan membebaskannya. Bahkan, Siti Sarah dihadiahi oleh Raja Mesir seorang wanita yang bernama Siti Hajar yang bertugas menemani serta melayani Siti Sarah. Setelah dibebaskan oleh Raja Mesir, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alai salam diizinkan meletap di Mesir dan memulai usaha pertanian juga pertanian hingga menjadi kaya raya. Dalam menjalankan usahanya, Nabi Ibrahim juga dibantu oleh keponakannya yaitu Nabi Lut alai salam. Walaupun hidup berkecukupan, tetapi Nabi Ibrahim belum dikaruniai ngomongan. Hingga akhirnya, Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan kembali ke kampung halamannya di Palestina untuk berdakwa. Sedangkan, Nabi Lut beserta keluarganya memutuskan untuk hijrah ke Yordania dan bermukim di kota Sodom. Tahun demi tahun berlalu di Palestina, Nabi Ibrahim belum juga memiliki anak. Setelah berpikir lama, maka Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim alai salam untuk menikahi Siti Hajar supaya mendapatkan keturunan. Siti Sarah memilih Siti Hajar karena ia seorang wanita yang jujur, berbudi pekerti baik dan berhati mulia. Dari pernikahan inilah Nabi Ismail alai salam lahir. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim harus membawa Siti Hajar beserta bayi Ismail keluar dari Palestina dan harus meninggalkan mereka di sebuah hamba kering yang bernama Mekah. Nabi Ibrahim dengan berat hati kembali ke Palestina dan berdakwa bersama Siti Sarah. Oleh karena ketaatan Nabi Ibrahim alai salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Malaikat Jibril, Malaikat Mikael dan Isrofil untuk datang memberi kabar kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera memiliki anak. Setelah menyampaikan kabar gembira ini, ketiga Malaikat melanjutkan perjalanan untuk menemui Nabi Lut di Yordania dan memberi kabar bahwa Allah akan meruntunkan azab di kota Sodom. Sebelum dikaruniai putra, nama Siti Sarah adalah Sarah. Kemudian setelah mendapatkan kabar gembira akan melahirkan seorang putra, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim agar merubah nama istrinya menjadi Sarah. Allah akan memberkahi keturunannya telat. Sebagaimana halnya Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi keturunan Nabi Ismail alai salam. Nabi Isha kelahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alai salam. Siti Sarah membesarkan putranya dengan penuh kasih sayang. Setelah dewasa, Nabi Isha meneruskan perjuangan ayahnya dalam berdakwah di jalan Allah. Ia memimpin bangsa kanan dengan arif dan bijaksana. Suatu hari, Nabi Ibrahim merasa bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Ia bermaksud menikahkan Nabi Isha dengan Rafkah, anak perempuan dari saudaranya di kota Haran, Iran. Nabi Ibrahim tidak mengendaki Nabi Isha menikah dengan perempuan dari suku kanan. Karena masyarakat kanan belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wilayah yang didiami oleh bangsa kanan adalah kota Al-Halil. Wilayah ini kini termasuk dalam wilayah tepi barat Palestina. Kota ini kerap dikunjungi oleh umat Islam, Kristen, dan Yahudi karena di sana terdapat makam tiga Nabi penting. Yaitu makam Nabi Ibrahim AS, makam Nabi Isha alaih salam, dan makam Nabi Ya'qub AS. Nabi Isha alaih salam menikah dengan Rafkah bintiba tu'il bin Nahur. Mereka lama tidak dikaruniai anak. Nabi Isha tidak lelah berdoa agar Allah berkenan memberikan keturunan sebagai penerus berakwa menegakkan agama Allah. Setelah bertahun-tahun memohon, akhirnya doa Nabi Isha terkabul. Allah mengarunai putra kembar. Anak yang lahir pertama diberi nama Is yang berarti awal, sementara anak yang lahir kedua diberi nama Ya'qub. Keturunan Nabi Isha alaih salam banyak yang diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Isha disebut dengan istilah Al-Asbad yang berarti Bani Israel. Putra Nabi Isha yang bernama Is menurunkan Nabi Ayub alaih salam dan Nabi Zulkifli alaih salam. Is menikah dengan putri Nabi Ismail yang bernama Nasmah. Dari pernikahan ini, Kelat lahir Lum dan Yunan. Mereka disebut Bani Asfar. Asfar diambil dari kata sufrah yang artinya kuning. Lantaran ada tanda kuning di tubuh Is bin Isha. Kemudian dari putranya yang lain, Nabi Ya'qub terakhir Nabi Yusuf alaih salam. Kemudian generasi lainnya adalah Nabi Musa alaih salam, Nabi Harun alaih salam, Nabi Yunus alaih salam, dan Nabi Isa alaih salam. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang berpengaruh di Mesir, jumlah Bani Israel berkembang dari 70 orang menjadi 3 juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan ribu orang keturunan Yahudi yang rata-rata berotak cerdas. Tetapi, sebagian besar memiliki watak buruk seperti kikir, sombong, suka harta dunia, selalu ingin menguasai bangsa lain dan juga kejam. Abu Zwar meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaih salam menjelaskan bahwa masjid yang pertama kali dibangun di muka bumi adalah Masjid al-Haram di Mekah pada zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setelah itu, baru Masjid al-Aqsa di Palestina yaitu pada masa Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub alaih salam, sekitar 40 tahun setelah pembangunan Masjid al-Haram. Masjid al-Aqsa memiliki kubah berwarna biru, terletak tidak jauh dari kubah al-Sakro atau Dome of Rock yang berkubah kuning emas.